Calon Presiden Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan anak muda baik dari kalangan gen Z maupun milenial. Kedekatan Ganjar ini menjadi wadah untuk mendengar dan menyerap aspirasi orang muda terkait ekonomi digital yang merupakan topik yang sedang digeluti anak muda di Indonesia. Calon Presiden Ganjar Pranowo merupakan sosok yang mempunyai jiwa muda dan dikenal dekat dengan semua kalangan. Gaya kepemimpinan Ganjar juga disukai banyak kalangan anak muda. Tak heran, Ganjar memiliki kedekatan dengan gen Z maupun milenial. Kedekatan ini tak jarang membuat kalangan muda menggelar pertemuan dengan Ganjar Pranowo. Pertemu dengan anak muda secara langsung dimanfaatkan untuk mendengar dan menyerap aspirasi secara langsung. Salah satunya persoalan di dunia digital, seperti yang dikeluhkan konten creator Ibnu Wardani yang mempertanyakan ditutupnya TikTok Shop. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan tutupnya TikTok Shop? Kebetulan kita sebagai anak muda, seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa bonus demografi kita juga cukup tinggi. Dan kebetulan anak muda itu bergerak dalam industri digital dan ekonomi digital. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Ganjar selalu memberikan penjelasan yang konkret dengan realita yang terjadi. Kedepan, ekonomi digital juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Saya mendapatkan dua masukan. Yang pertama dari pedagang pasar tradisional yang tiba-tiba dia menyampaikan, Kau, Pak, kau nggak ada yang beli ya, Pak. Ternyata terjadi migrasi para pembeli dan penjual di dunia maya. Salah satunya yang Anda sebut. Tapi di Jerebon saya juga mendapatkan masukan dari dua gadis muda yang mereka memang sangat aktif jualan itu. Satu mengatakan, pemerintah tolonglah kami karena pasar kami tutup. Yang kedua mengatakan, Pak ini hak kami. Apakah kami dilarang jualan? Tidak. Konstitusi kita tidak melarang orang mencari pekerjaan. Maka yang dilakukan adalah satu saja. Kita mesti mengatur. Sekali lagi, kita mesti mengatur agar ada keseimbangan itu. Dan kita mesti memproyeksikan betapa ekonomi digital betul-betul persis seperti yang saya sebekan tadi akan kita hadapi. Terkait tantangan ekonomi digital yang mulai menggerus pasar konvensional, Ganjar menambahkan, selain harus mengatur regulasi ekonomi digital, pemerintah juga harus cepat tanggap mengenai tantangan hadirnya ekonomi digital tersebut. Anak-anak muda yang bergerak di dunia ekonomi kreatif dan digital mau bersinergi dengan pedagang konvensional. Tivri Novaldi, CPM TV Terima kasih telah menonton!